Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Informasi Kesehatan, ketemu lagi dengan saya Dedy Aswan di channel Informasi Kesehatan Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang obat-obatan yang dipesan oleh pemerintah untuk menangani kasus COVID-19 ini Pemecanannya pun tidak main-main, sangat banyak sekali Sekitar 2 juta butir untuk obat afigan dan 3 juta butir untuk obat kloroquine Di sini kita akan memahami bersama bagaimana sih indikasi, mekanisme kerja dan interaksi yang mungkin saja terjadi pada obat-obat yang akan digunakan oleh pemerintah ini Dan perlu diingat bahwa untuk obat khusus atau obat spesifik untuk menangani COVID-19 ini belum ada sama sekali, karena ini merupakan tergolong penyakit yang sangat baru Maka dari itu, belum ada obat yang direkomendasikan khusus untuk menangani COVID-19 ini Yang pertama, yaitu adalah obat afigan Di mana afigan ini berisi obat favipirapir atau juga biasa disebut dengan T705 Favipirapir ini telah disetujui oleh Jepang untuk mengobati kasus influenza yang tidak bisa atau tidak bisa ditangani dengan obat konvensional Di negara lain, obat ini sedang diteliti untuk menangani penyakit yang disebutkan oleh virus seperti Ebola dan yang terbaru adalah COVID-19 Mekanisme kerja dari obat afigan ini sendiri yaitu adalah Mencegah masuk dan keluarnya virus dari dalam sel Aktif secara selektif Menghambat RNA polimerase dan mencegah replikasi genom dari virus Untuk interaksi dari obat afigan ini sendiri Bisa dibilang sangat banyak Interaksinya dengan obat-obat lain Misalnya saja saya ambilkan contoh disini yaitu 5 obat Di mana obat-obat ini merupakan obat-obat yang mungkin sangat familiar bagi kita dan mungkin Anda juga sedang mengkonsumsi dari obat-obatan ini Contoh yang pertama yaitu adalah obat afigan dengan digoksin Obat afigan ini dapat mengurangi ekstresi dari digoksin Sehingga kadar digoksin di dalam tubuh meningkat atau menjadi lebih tinggi Contoh yang kedua yaitu adalah afigan dengan asiklofira Apabila asiklofira dan afigan ini dikombinasi digunakan bersama Maka afigan ini dapat mengurangi ekstresi dari asiklofira Contoh yang ketiga yaitu adalah afigan dengan alupurinol Ketika vavirafira atau afigan ini dikombinasi dengan alupurinol Maka alupurinol ini dihambat ekstresinya oleh obat afigan Contoh yang keempat yaitu afigan dengan kaptopril Di mana mekanisme penghambatannya sama dengan afigan dengan alupurinol tadi Dan yang kelima yaitu adalah afigan dengan klorokin Di mana klorokin ini juga termasuk dari salah satu obat yang dipesan oleh pemerintah Apabila afigan dan klorokin ini dikombinasi Maka ekstresi klorokin ini dapat dikurangi oleh obat afigan Obat yang kedua yaitu adalah klorokin Indikasinya pada awalnya klorokin ini digunakan untuk penyakit malaria sebagai antiplasmodium Tetapi klorokin ini tidak banyak digunakan lagi Karena makin berkurangnya penyakit malaria dan terjadinya resistensi plasmodium terhadap klorokin Mekanisme kerja obat klorokin untuk virus disini yaitu adalah Dengan cara mengikat reseptor seluler ACE2 atau amyotensin converting enzyme 2 Di mana reseptor ACE2 ini merupakan tempat ikatan virus Serta klorokin ini dapat meningkatkan pH endosome Sehingga bisa mengambat replikasi dari virus Interaksi obat klorokin dengan obat lain juga dibilang banyak Di antaranya saya disini akan mengambil beberapa contoh Dan obat ini juga termasuk obat yang familiar dan sudah sering digunakan oleh tenaga medis Atau mungkin ada juga sahabat informasi kesehatan disini sedang menggunakan obat-obatan yang akan disebutkan sekarang Yang pertama yaitu adalah klorokin dan tramadol Tramadol mungkin disini jarang menimbulkan kejang Akan tetapi apabila dikombinasi dengan menggunakan klorokin Maka itu akan dapat meningkatkan resiko dari kejang Yang kedua contohnya yaitu adalah klorokin dengan obat quinidine Menggunakan klorokin bersama dengan quinidine Dapat meningkatkan resiko irema jantung Yang tidak teratur yang dapat mengancam jiwa Meskipun ini adalah efek samping yang relatif jarang terjadi Begitu juga dengan interaksi antara klorokin dengan amiodaron Nah interaksi yang terjadi disini sama dengan klorokin dan quinidine Bagi sahabat informasi kesehatan disini yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang interaksi klorokin Terus afegan dengan obat-obatan maupun dengan makanan Dapat di cek di deskripsi video ini Disini saya akan mencampurkan link-link yang dapat anda baca dan merupakan sumber dari video ini Sehingga disini sangat penting untuk menggunakan obat-obatan ini berdasarkan resep dokter Dan tidak menggunakan obat-obatan ini secara sembarangan Dan tidak membeli obat-obatan ini di luar rumah sakit maupun di luar apotek Sehingga penggunaannya disini Sahabat informasi kesehatan itu sangat perlu untuk berkonsultasi terlebih dahulu Dengan dokter maupun dengan apotekar Dan untuk anda yang para penimbun Biasanya yang kemarin menimbun masker, menimbun hensinitizer dan alkohol Jangan coba-coba deh untuk menimbun obat-obatan ini Karena obat-obatan ini sangat berbeda sekali dengan barang yang ada timbun kemarin Masker, hensinitizer dan alkohol Karena ini merupakan obat-obatan yang akan langsung diberikan Anda mempunyai efek samping yang berbeda-beda terhadap masing-masing individu Seperti itu Jadi jangan menimbun obat-obatan ini Seperti anda menimbun barang-barang yang kemarin Dan untuk sahabat informasi kesehatan khususnya untuk para remaja Anda itu harus memperhatikan Soalnya kenapa? Anda itu punya istri Punya suami Punya orang tua Punya kakak, punya adik Punya sepupu, punya kakek, dan punya nenek, dan lain-lain, dan punya tetangga Jadi disini Anda itu diperhatikan, dipahami, dan dipikirkan oleh orang lain Tetapi Anda tidak memikirkan orang lain Itu kan namanya egois Sangat-sangat egois Dan itu gebleknya luar biasa Maka untuk itu Gunakanlah otak Anda Kapasitas otak Anda yang besar itu Jadi kami Yang merupakan tenaga kesehatan Itu sangat-sangat minta tolong Kepada anda-anda Tolong pikirkan tentang Negara ini Yang sedang berjuang melawan virus corona Karena air-air ini Dari hari ke hari Kasus virus corona sangat meningkat Dan kasus yang meninggal pun meningkat Waktu itu Perlu kesadaran dari diri kita sendiri Karena apabila kalau kita tidak sadar Ini juga akan membahayakan orang lain Tidak cuma satu dua orang Tetapi akan membahayakan masyarakat luas Baiklah sobat informasi kesehatan Apabila ada kata-kata saya Yang agak menjangkirkan Agak terkesan Kasar gitu kan Mohon maaf Sebesar-besarnya Karena seperti yang kita ketahui Masyarakat kita Masyarakat Indonesia Memang sangat nyayal Kalau dikasih tahu seperti ini Terima kasih sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh